Berdasarkan pantauan tim liputan di sejumlah pangkalan penjualan gas LPG 3 kg mengakui kekosongan gas LPG bersubsidi sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Untuk jatah pangkalan penjualan tabung gas memang sudah ditetapkan pihak Pertamina dan agen. Namun dalam beberapa jam, stok gas LPG habis diburu pembeli yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga dan pelaku usaha rumah makan sekala kecil. Pedagang mengaku terpaksa menuliskan gas kosong untuk memberitahukan ke konsumen bahwa stok tabung gas LPG ukuran 3 kg memang belum terisi. Menurut pihak pangkalan, biasanya agen melakukan pengisian tabung gas LPG satu minggu sebanyak dua kali. Sementara itu masyarakat mengaku kewalahan mencari tabung gas LPG ukuran 3 kg. Bahkan mereka terpaksa menempuh jarak cukup jauh demi mendapatkan tabung gas untuk kebutuhan memasak. Warga meminta, pemerintah, dan pihak terkait secepatnya menindaklanjuti kelangkaan gas LPG agar tidak terjadi kembali.